Selamat datang di channel update info, channel yang membahas perkembangan harta amanah, 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 amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memelihara kepercayaan itu tidak mudah ataupun gampang, apabila sudah berulang-ulang kali janji manis itu selalu terucap, tapi itulah bukti real yang terjadi di program dana hibah ini. Bagi teman-teman yang sudah tidak percaya lagi abaikan saja setiap informasi yang masuk, bagi yang masih percaya mari kita sama-sama kawal sampai sejauh mana program ini bisa membuktikan pencairan. Seperti yang dijanjikan dan impian semua anggota program, agar program ini benar-benar bisa realisasi untuk mendongkrak kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum bapak, ibu, kakak, saudara-saudara seduluran semuanya, sebenarnya tidak ada yang diperdebatkan dalam hal ini. Yuk kita sama-sama sabar. Sebenarnya dalam urusan penantian dana hibah ini adalah urusan penantian yang panjang, butuh kesabaran, dan butuh ketenangan. Tapi sebenarnya mudah dan gampang, dan tapi juga tidak dimudahkan dan tidak digampangkan. Sebenarnya bagi kawan-kawan yang tidak percaya lagi atau sudah habis kepercayaannya, ya gampang sebenarnya, pak, bu, kembalikan saja modalnya uang yang sudah dikeluarkan, udah, jadi tidak berharap lagi. Kenapa mereka masih berharap? Karena duitnya sudah masuk ke dalam program, apapun itu programnya. Kalau saya andai, saya andainya duit beliau dikembalikan yang sudah tidak percaya itu, kemungkinan besar mereka tidak ada lagi pengharapan dalam hal itu. Termasuk saya juga begitu, pak, bu. Dibilang kadang percaya, kadang tidak. Ya karena apa? Karena uang yang sudah masuk itu tidak bisa dikembalikan. Jadi pengharapan itu tetap terus-terus-terus coba dikembalikan. Pasti yang sudah menerima pengembalian tidak ada lagi berharap. Begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf kalau saya salah. Dan mohon maaf keseluruhannya. Bukan saya menggurui, akan tetapi coba mengingatkan dengan sabar. Supaya kita semua bisa tetap sabar dan tenang. Begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran sudah mencapai 14 ribu kerekening anggota info di hari Minggu. Tidak ada kegiatan di lanjut Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 menuju 20 ribu kerekening anggota sampai dengan selesai. Adapun acara hanya kumpul bersama tim hanya silatu rohmi, tidak ada kepengurusan yang harus diselesaikan. Semua sudah fix selesai. Tidak ada kegiatan. Agenda pelaksanaan rekening serentak terkecuali rekening yang sudah mati belum buat, akan mendapatkan surat SPMB dari bank. Informasi Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 tidak ada kegiatan. Demikianlah tetap sabar menunggu, karena tepat dan sudah jelas pentransferan sudah berjalan. Sabar sejenak selangkah lagi dana klunting rekening anggota. Selaku koordinator, saya mohon maaf atas kemunduran selama ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.